100 tahun, memang angka yang secara kenyataan maupun simbolisme itu mengandung makna. Artinya kalau secara simbolisme itu bukan mutlak, bukan eceran, tapi angka kelipatan namanya. 100 itu simbol kelipatan, berlipat ganda. Contohnya dalam minjil, orang mempunyai 100 ekor dumpa hilang satu, seperti itu. Kalau seribu itu maksimal, karena setiap kali omong tentang seribu dalam akitab itu memang banyak sekali atau maksimal. Kita memperingati 100 tahun CM, itulah angka yang mendahkan berlipat ganda. Dengan doa harapan, semoga dengan peringatan ini, jumlah panggilan di seminari itu juga bertambah-tambah. Jumlah ketahanan panggilan sebagai imam juga cukup sehat utuh, karena sudah menjadi kayak tradisional atau sifat romo-romo itu. Ilang satu datang satu, bukan hilang satu tubuh seribu, tapi hilang satu tubuh satu, sehingga setakjan istilahnya ya. Selama sekian abad ini cuma tetap kira-kira imam itu 100 saja. Berarti membutuhkan doa dan kemurahan para saudara untuk mengikut sertakan anak cucu famili berkorban untuk menambah jumlah panggilan. Jangan sampai nanti antaknya ditawar-tawari, jadi masuk seminari, dihalang-halangi. Pengalaman saya sebagai imam, memang ayah saya bilang, Pengen tetapi kok sukar. Ibu saya juga bilang, Masuk anak laki-laki enggak suka cewek. Dua-dua itu menggambarkan menjadi imam itu baik bagi diri sendiri maupun bagi keluarga. dunia cukup berat perorbanan. Tapi dunia membutuhkan perorbanan kalau tidak ada yang mau berkorban ya dunia hancur. Pahlawan itulah contohnya orang berkorban. Pahlawan gereja itu ya para imam biara, para petapa dan lain-lain itu berani meninggalkan keenaan sendiri untuk orang banyak. Nah, itulah panggilan. Banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih, itu istilahnya. Jadi di antara yang sedikit itu, kami sekarang ini dengan teman-teman ya ini. Setelahnya berlayar di samudera kehidupan dengan rekoleksi, retret dan lain-lain itu. Saya kira cukup sekianlah, terima kasih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.